Intro Nah gimana nih pernikahan belum satu tahun Tapi si mbak nantinya udah posting-posting galau nih soal mas Kiwil Gimana nih? Ya tadi mungkin karena komunikasi Kita juga baru sedikit mengetahui tentang karakter masing-masing Beliau masih belajar tentang karakter saya Saya juga masih belajar tentang karakter beliau Jadi sekarang ini mempelajari lah karakter masing-masing Bang Kiwil kalau boleh tahu mungkin orang yang juga banyak bertanya Pernikahannya udah secara hukum atau baru nikah siri aja Nggak ada nikah siri, nikah agama Nikah agama Nikah siri itu nikah yang Di kebun siri gitu Bukan di kebun siri, nikah siri itu nikah yang tanpa wali Oh dia lebih paham Tanyakan lagi yang sama yang lebih paham Bukan nikah siri sama nikah agama Kita nikah agama ya Nikah agama Ada wali, ada saksi, ada rukunnya Ada rukunnya Ada lima rukunnya Ada wali, ada saksi, ada pengantinnya Ada hijab tabul, ada pahar Rencananya ingin didastarkan secara hukum kok? Dila waktu dekat? Udah, udah belum? Belum, tinggal nih tunggu persisnya Oke, ke depannya bagaimana? Kenapa pertengungan ini ya Mbak mungkin? Ya suka-suka kita aja Kita kan yang berumah tangga Kita yang menikah Jadi orang-orang nggak usah ngatur Oke Nah, Bapak Fenty sendiri Apa sih yang disukain Bapak Fenty dari Bang Wildan? Yang disukain? Hingga akhirnya luhuh nih Didekat Bang Wildan Figur yang sosok ya Sosok, sosok beliau ini Adalah figur, figur bagi apa Sosok ayahnya tuh ada gitu Yang buat anak-anak Buat anak-anak Lama nggak sih Bang? Dulu ngejar-ngejar Bapak Fenty? Lama? Lama, susah nggak ngejar-ngejarnya? Buat Dapak Bapak Fenty? Apa ya? Fenty sama saya itu satu karakter Jadi apa yang ada di pikiran saya Sama Apa yang dia inginkan sama Jadi Kenapa gue klop sama Bapak Fenty itu Satu, memiliki emosi yang sama Memiliki solusi yang sama Namun kadang-kadang Gue sama Bapak Fenty tuh Punya komitmen Ah Cuma kalau dia kan belak-belakan Kalau gue kan laki-laki lebih mencetong Supaya bagaimana caranya nih Solusi gue Agar ada gitu Kalau dia kan nggak orangnya belakang Mau marah yaudah Bahkan korban juga bukannya Gue aja Kadang-kadang anak-anak Tetangga Siapapun bisa jadi korban dia Karena dia kan kalau mau cari ini Masalah tuh harus selesai Dia nggak mau Nah kalau gue kan harus cari dulu Solusinya gimana Biar laki-laki solusi Nah hal yang seperti itulah Yang mungkin membuat komunikasi kita juga agak berangin Tapi kalau pemikiran sih sama ya Pemikiran apapun ini Rencana planning ke depan itu sama Satu karakter Kenalah Pas itu proses kenalah Berapa lama emang Mas Gil dengan Mbak Fenty Kenalah dimana Apa ya Awalnya Pulang touring aja ya Pulang touring Kemudian ada temen nih Nah nawarin Kopi Ngopi kita Ngopi Wah ceritanya lucu lah Sampai dikenali sama anaknya dulu Wah anaknya Bukan setayahnya Kiwil nih Jadi emangnya keluar Pasti nggak keluar Hari itu langsung gitu Maksudnya Kayaknya Gue ngerasa bawa Oh yaudah Gitu Dan nggak lama ya Dua bulan Mampir dulu kan Mampir dulu Tiga minggu Tiga minggu Balik lagi Ngopi Dan tiga minggu Kemudian baru ya Baru menikah Enggak Dua bulan Dari masa kenal itu Dua bulan Dua bulan Nggak sampel lah Dua bulan Iya dua bulanan Kalau perempuan kan Memorinya lebih cepat Lebih bagus Daripada lelaki Itu terlalu banyak yang dipikirin mungkin ya Berarti pasti itu acara pernikahannya Keluarga aja ya berarti ya Iya Hanya keluarga Karena memang kita juga Awalnya kan kita Januari ya Iya Mau menikah Januari ya Tapi karena Nggak mau menunda Lebih cepat lebih baik Akhirnya kita percepat Ya Melihat Melihat Mohon maaf Mungkin flashback Dengan Mas Kiwil Cerita-ceritanya lalu gitu Sempet ada keraguan nggak sih Dulu Banyak Banyak Sampai hari ini ragu Waduh Nggak papa ragu itu Nggak papa Cara ragu itu Bagian dari kepastian Kalau semakin banyak orang meragukan Menudukan bahwa Oh dia harus pasti Dari Mas Kiwil sendiri Usaha untuk meyakinkan Dua senti seperti apa? Banyak sih Yang beliau Biar saya yakin itu banyak Banyak yang dilakukan Tapi belum 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 meyakinkan Jangan Jangan 100% Masih kan baru Masih ini Masih Baru beberapa persen Beliau sudah meyakinkan Tapi Belum ya Belum Belum yakin Belum 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 Dia yang Belum yakin kepada saya Tapi saya berusaha untuk meyakinkan dia Jadi Sekarang lebih cenang Gue harus bagaimana Cari supaya meyakinkan dia Berarti ini Dengan kejadian ini Kementerian kemasalahan ini Mas Kiwil gimana nih? Mungkin kedepannya Bakal terus ngabarin Mbak Fenty kah? Biar sempat tidak Itu gue belajar Sekarang ini mungkin Gue belajar dari Pernikahan gue yang Dulu-dulu Bahwa Masalahnya itu Nah sekarang Sebenernya sih Kuncinya Sabar aja dulu lah Sabar Sabar Karena Karena Yang jauh itu Gak tau Keberadaan gue tuh gak tau Kayak Mama juga gak tau sebenernya Dan gue gak perlu cerita Tentang bagaimana disini Gitu Karena disini Gak perlu Gitu Biarlah yang Yang disini Gue pendem sendiri Gitu Laki kesabaran Beliau sih bang bang Udah biasa sabar Gitu Mungkin Apa ya Karena sekarang Dia udah ada Kepala rumah tangga Yang Minimal Gue harus dengerin nih Cukatan dia Cuma Waktunya itu Yang tadi Yang bilang Komunikasi Waktu untuk berkomunikasinya itu Belum ada Terus juga minta maaf banget Tama anak gue Khusususnya Tama anak gue yang tua ini Jadi korban pelampiasan emaknya biasanya Kalau Kalau marah kan berarti anak-anak Gitu Gara-gara salam bapaknya Gitu 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 Tapi sekarang ya Mudah-mudahan lah Dia bisa selesai Oke Nah ini ada juga nih artikel Kemarin tentang Katanya si Mbak Fenty ini Pinggin Kembalikan Mas Kiwil Ke Mbak Rohima Ini gimana nih Tanggal Balikan Gimana nih Mbak Kok Balikan kembalikan saya Mau ada statement Berani Ngomong dah Ngomong 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 deh Ngomong Mau ngembalikan Mas Kiwil Kemba Rohima Emang barang ya Dibalikin ya Gimana saat itu Emang gue perempuan Pulangkan saja Gak ada Gak ada Gak ada Dibalikin ya Yang ada mungkin Kemarin karena Komunikasi itu Sempet beberapa Hari ya Hampir berapa Agak lama ya Tiga minggu Tiga minggu Tapi berapa hari yang lalu kan Komunikasi Ngobrol lewat WA Gak ada ngobrol Ngobrol lewat WA Cet-cetan 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 Tadi beliau aja Dari saya pun Harus 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 Di Adalah Yang harus diperbaiki Belum sumpah Tapi Mbak Fenty sendiri Ini gak sih Cet-cetan berhubungan Sama mantan-natan Istrinya Mbak Kiwil Kayak Mbah Rohima Gak 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 ada Saya yang larang Gak ada cet-cetan Kenapa emang Mas Kiwil Gak boleh bersilah Tuhan Gak boleh Udah mantan-mantan aja Sudah Selesai Dong Artinya Meniatkan Pernikahan ini Untuk yang terakhir kalinya Insya Allah Amin Insya Allah Amin Dia juga gak pede Kadang-kadang Mau jadi yang terakhir gak Mbak Fenty sendiri Ini berarti Pernikahan keduanya Mbak Fenty kah? Iya Kedua Ketelahan marhum suaminya Kedua dan Mudah-mudahan Jadi terakhir Amin Amin Ya Rabbala Alam Ya Rabbala Alam Ya Rabbala Alam Ya Oke Terima kasih Mbak Kiwil Dan Mbak Fenty Semoga lambung Dan gak ada masalah Amin Amin